Pasangan kekasih Ivan, 21 tahun, warga desa Ngagli, kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, dan Dewi Susanti, 20 tahun, warga desa Superpitu, kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, diamankan saat reskrim Polres Ngawi. Keduanya kompak melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Aksi tersebut terungkap setelah Polres Ngawi mendapatkan laporan adanya pencurian sepeda motor di rumah kos di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Kota Ngawi pada Jumat 21 Januari lalu. Dengan berbekal rekaman CCTV, petugas melakukan penelusuran hingga teridentifikasi kedua pelaku. Keduanya ditangkap di sebuah hotel di Bojonegoro. Petugas juga menangkap Eka Yuda Aprianto, 29 tahun, warga Kelurahan Rumeli, kecamatan Ledokwetan, Kabupaten Bojonegoro, penadah kedaraan bermotor, hasil curian kedua pelaku. Oleh petugas, ketiganya digelandang ke kantor satreskrim Polres Ngawi berikut barang bukti sepeda motor curian. Kepada petugas, pasang kekasih tersebut mengaku sudah empat kali mencuri sepeda motor di rumah kos. Modusnya, mereka selalu berpindah-pindah kos. Hasilnya, untuk menuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami dari pihak Polres Ngawi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan tetangga di kos dan pemilik kos, membantu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban. Mereka itu sepasang kekasih gitu kebeneran? Betul sekali, sudah sekitar satu tahun lebih mereka hidup bersama. Untuk pengakuannya, untuk apa ini hasilnya kebeneran? Ini untuk tadi, sementara kami wawancarai sebentar sebelum masuk pada tahap pemeriksaan, digunakan untuk sehidup sehari-hari. Kamu nyuri kemarin gimana? Pakai teh atau? Enggak pakai, langsung tak tuntun, Pak. Langsung tak tuntun? Iya. Terus caranya lainnya? Dibantu orang pasar diknalain. Di mana? Di pasar di dalam pasar besar. Pakai kunci lain atau gimana? Di itu, kuncinya di Bandrek. Di Bandrek? Iya. Bisa? Bisa. Terus itu motornya kamu jual atau gimana? Saya jual, Pak. Sudah berapa kali? Empat kali, Pak. Empat kali? Di mana aja? Itu selalu sama pasanganmu ini? Iya. Apapun alasan kedua pelaku oleh petugas langsung dijebloskan ke sel tahanan Polres Ngawi, begitu juga penadah hasil curian kedua pelaku. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Selamat menikmati.